Saudara Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nuri yang dicari-cari oleh KPK namun tak pernah ketemu, tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di kantor Gubernur. Lebih dari sebulan yang lalu, Sahbirin hilang, usai jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Semoga Kalimantan Selatan yang bagus telah menjadi suatu semakin berjaya. Dicari-cari KPK selama satu bulan, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di kantor Gubernur, Senin pagi 11 November 2024. Usai memimpin apel, Sahbirin Nur yang sering disapa, Paman Birin, langsung meninggalkan lokasi. Padahal, telah sebulan Sahbirin Nur hilang. Penyidik KPK bahkan terus mencari Sahbirin hingga ke rumah dinas dan rumah pribadi. Bahwa SAB diduga telah melarikan diri atau kabur karena sampai dengan sidang ini berlangsung tidak diketahui keberadaannya. Meskipun KPK telah melakukan beberapa atau berbagai upaya pencarian di beberapa lokasi dan juga pengelidahan baik di kantor, di rumah dinas ataupun di rumah pribadinya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, Kemedagri akan meminta penjelasan Sahbirin soal hilangnya dia selama satu bulan. Selama Sahbirin menghilang, Kemedagri telah menunjuk pejabat pelaksana agar roda pemerintahan di Kalimantan Selatan berjalan. Kami kan sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Sahbirin kembali muncul menjelang putusan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. 6 Oktober 2024 lalu, Sahbirin bersama empat pejabat Pemprov Kalsel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menyita uang sebesar 12,1 miliar rupiah dan 500 dolar Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Sahbirin diduga menerima imbalan sebesar 5% untuk paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan.